Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.A.W. kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau seluruhnya dan kepada siapapun yang mengikutinya yang istiqomah hingga akhir zaman Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pemirsa khususnya netizen yang mungkin cukup aktual beberapa hari ini kita melihat kondisi umat Islam di New Zealand sangat prihatin karena itu barangkali netizen yang bertanya ini seputar masalah ini yang akan kita bahas terlebih dahulu kita akan langsung saja masuk ke penanyaan pertama yaitu Ustadz, pertama penanyaan ini mempertanyakan bagaimana kita mensikapi peristiwa pembunuhan atau pembantaian umat Islam di New Zealand Oke Sekali lagi saya ucapkan kepada penanya Jazakumullah Aksan al-Jajak sebagai bentuk keprihatinan kita Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya melimpahkan karunnya yang terbesarnya dan janah kepada mereka yang telah syahid Insya Allah pada waktu melaksanakan sholat jumat mereka dibunuh oleh orang kafir harbi teroris kafir yang selama ini mungkin sering dilabelkan kepada umat Islam Oke bagaimana kita mensikapi peristiwa ini tentu pertama kita akan mengutuk Kita marah Kita ingin menunjukkan simpati dan empati kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal khususnya keluarga-keluarganya yang ditinggalkan Semoga Allah memberikan mereka kesabaran dan Allah membalahnya dengan surganya Sebagaimana sebuah cerita kisah ketika Rasulullah mengirim kurang lebih 70 para ahli Quran untuk mengajarkan ilmu Al-Quran Beberapa Bani Beberapa kabilah dari Bani Sulaim itu mereka ternyata memperlakukan sebaliknya padahal mereka minta dikirim ternyata mereka sebaliknya Ini sebuah gambaran yang bisa kita ambil hikmahnya terhadap peristiwa ini Jadi tatkala para sahabat-sahabat ini mereka bunuh Kemudian Rasulullah mengutuk mereka bahkan Rasulullah memohon kepada Allah dengan kudut nazilah yang dilakukan Rasulullah kurang lebih satu bulan Nah ini sebagai cara kita untuk menunjukkan bahwa kita marah Kita tunjukkan dan kita memohon kepada Allah seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah menyebut doa-doa khusus dengan cara Rasulullah mengutuk mereka itu kepada para sahabat yang telah dibunuh oleh Dari beberapa kabilah saat itu Ada Bani Ja'fan Al-Kabilah Ja'fan Kabilah Riklin Dari Bani Sulaim Kemudian peristiwa ini bisa kita jadikan hari ini Mungkin bagaimana cara kita merespon peristiwa yang ada di New Zealand Jadi semestinya umat Islam bisa menunjukkan rasa keberagamaan kita melalui misalnya kudut nazilah Silahkan berdoa lima waktu dilakukan ba'da asar atau ba'da setiap sholat ba'da sholat lima waktu Di rekaat yang terakhir setelah ba'da ruku Doa-doa itu Rasulullah khususkan sebut misalnya Allahumma angzil mustad afina minal mu'minina saat itu Fi apa Mudor Rasulullah menginginkan bahwa Bani Mudor ini ditolong oleh Allah SWT Kita ini akan melakukan doa misalnya dengan cara seperti ini bentuk empati kita kepada saudara-saudara kita yang ada di New Zealand Ini keprihatinan pertama ini sebagai seorang pribadi muslim dalam bentuk jamaah kolektif Sebagai institusi sebuah organisasi misalnya atau kelompok kita bisa mengirimkan surat-surat Atau statement-statement sebagai bentuk bahwa kita Islam menolak bentuk-bentuk kekerasan semacam ini Di Al-Quran jelas sekali bagaimana sikap salah satunya itu Al-Quran menjelaskan ini salah satu inti ajaran Islam berkaitan dengan betapa ringannya Orang seorang pembenci brand tontaran kalau tidak salah ya mencabut nyawa seperti miliknya sendiri Seperti mainan sambil dilakukan secara live ini bisa disaksikan pada waktu haria di Facebook dan dunia maya atau medsos Subhanallah kita sangat mengutuk sangat prihatin dengan peristiwa-peristiwa semacam ini Di Al-Quran itu surat Al-Ma'idah ayat 30 di awal berfirman Inilah salah satu bentuk penghargaan yang luar biasa Allah ajaran Islam kepada umat manusia Abu terangkan oleh karena itu kami tetapkan sebuah hukum kepada Bani Israel Bahwa sesungguhnya barang siapa membunuh satu manusia Tanpa karena seseorang membunuh ini Ada melakukan kesalahan yang dibunuhnya Maka dia seperti membunuh manusia keseluruhnya Ayat ini bisa dipahami semacam ini Bahwa siapapun yang membunuh manusia itu kalau dia tidak terbunuh Hakikatnya dia akan ikut membangun punya suami, punya istri, punya pasangan kemudian melahirkan anak keturunan Maka bisa dipahami semacam ini Inilah salah satu sikap bahwa kita membunuh satu manusia itu seperti membunuh seluruh umat manusia Dengan generasi-generasinya artinya Karena itu kita tentunya manusia adalah makhluk termulia Allah Dan harus dimanusiakan Bukan diperlakukan seenaknya tanpa rasa perikemanusiaan Saya kira ini menjawab bagaimana sikap kita Selain mengutuk kita melakukan semacam doa kunut nazila Atau bentuk-bentuk rasa solidaritas kemanusiaan yang lain Tentunya itulah yang terbaik Dalam pandangan Islam Kita menjelaskan bahwa Islam sangat anti dengan kekerasan ini Dan yang pasti pelakunya adalah pelaku dosa besar Dan dihajar oleh Allah Dengan jahannam, azab yang keras selanat Dan mereka kekal di dalam neraka Sebagaimana Allah katakan Saya kira jawaban ini sudah cukup sempurna Bahwa dalam pandangan Islam Luar biasa sekali Allah mengutuknya Dan meletakkan pelaku-pelaku Pembunuhan kepada orang-orang beriman Islam Dengan azab yang luar biasa Semoga jawaban ini bisa dipahami Dan kita akan lanjutkan Untuk melanjutkan ke penanyasannya setelah pesan-pesan berikut Terima kasih telah menonton!